musik ini gendangannya ini gendangannya dari mana ini? dari hutan lusi pak yang tidak pernah di normalisasi itu pak oh yang kemarin ini hampir 15 hari ya yang di sungai lusi ya berarti yang kemarin nanti ya di cek pak menteri sudah ya? belum di cek ini oh belum sampai sini yang sudah kemarin kemarin itu dari udus jeporo, pati terus di gendang sekalian sungai lusi nya gak? sungai lusi nya gak? itu pak, itu jebol iya jebol tapi yang daerah timur sebulan sebulan itu karena tidak pernah dilemang nah ini hampir ribuan heitar ya pak ini kalau belura hujan masuknya ke sini iya ke sini mungkin larinya nanti ke lemak, belura lemak, kudus, maka kaki ini jebol ini dari BWS kemarin saya komunikasi dengan BWS terus datar terus datar terus datar mau minta di sini nyambut gawe lagi orang di sini kan nunggu bego ini pak saya oh lah bego ini baru datang oh lah dasar bego nah kemarin saya sudah kesini tapi nunggu bego nya belum ini bego dari BWS ini ngocor ini ini airnya ngocor dari mana ini kalau itu saya jebol oh ini pembuangan ke sini pembuangan ke sini sebetulnya tidak pembuangan tidak pembuangan hanya jebol ini kan jebol pak larinya ke sana otomatis ini jebol dulu jebol jebol kan monir ini nah saat itu garing tau terus ini dilek ke sini di sini supaya lewatnya yang ke sini bukan lewat sini pak lewat yang sebelah timur oh lewatnya tidak ke sini tidak ke sini ini sebetulnya iya walah boleh balas bolanya nih loh terus yang ini masih terlalu air di sana terus yang kecamatan berarti ini desa rongge rongge kemarin saya ke sana sudah rumah masyarakat masih kebandiran tapi kemarin saya akan juga mengusulkan kesubitan satrian yang sudah bertahun-tahun berkterialisasi terus kemarin dari GBBS tahun ini katanya mau diagarkan iya 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 ini ini kan dari buloro ya tapi yang tukang kan dari salutinggo oh gerumugan ini kan masuk 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 gerumugan juga untuk desa karangsari ini jebol tanggung jebol itu tiap tahun pasti ini karangsari 1 detik ini ya ini 11 tinggal sekian ini gerum jebol ya ini gerum iya yang tidak bisa ditanami itu hampir 700 200 200 itu sudah ditanami atau belum ada yang sudah tanam ada yang perusahaan pening iya perusahaan jadi dipastikan semua yang sudah tertanam gagal panen ya gagal panen pasti yang yang gagal panen kemarin kebetulan kan dari hak metri ke sini itu ada panen ada panen hanya sedikit sebelah sana saya kan agak agak kenapa apa karena ini tak suruh tinggi budget juga supaya sudah ada bantuan jenis yang gagal ya alhamdulillah kemarin sudah dikasih bagian yang berapa besar mungkin kalau ada tandaan lagi berapa pasti dengan yang sudah ditanam itu agar nanti yang sudah ditanam itu dan untuk nanti kalau belum ditanam jadi perlu ditanam terus saya kan juga menggunakan asuransi petani kemarin bayar 1 perintah 6 ada yang sudah masuk ada yang belum ada yang ini sosialisasi kepala desa-pala desa nanti yang sudah mengkiri hape itu kalau kena gini mengkiri hape mengkiri hape mengkiri hape mengkiri hape tapi yang untuk komunikasi yang telah pendaku eh karyos apa kan airnya masih tinggi berapa meter yang dipercayakan segini kalau jalan itu juga masih segini beri ini kemarin lebih dalam ikan saya masih kerja sama teman-teman jalan tidak modifikasi cuaca tapi masih jalan terus jadi kita tahan penura hujan sambil kita beres ini sebenarnya masih masuk waktu hujan jadi kalau kita tidak modifikasi cuaca iya jual lebih baik sehari gak hujan sehari gak hujan sehari gak hujan iya ini Pak Danip juga dan terus GTA perawanan ya nah bersama-sama pak yang juga kemarin saya pas di Jakarta itu pak melihat sama Menteri dapat perusahaan dapat berbantuan seribu dari dari Sembaku dari Sembaku dari Sembaku sebetulnya adanya sana Sembaku karena minta kan ada istikapan adanya Sembaku itu kan gak terima kalau Sembaku sudah sebetulnya tidak ada masalah yang kurang ini kemarin apa ya pelaku yang pelaku yang pelaku yang pelaku itu akhirnya kita sudah ngusurin ke BPP tidak kapan katanya? belum tahu belum tahu siap kalau datangnya tahun depan ya bersemahan ya kalau tapi hari ini yang sifatnya daerah tidak tercukupi sebuah sudah maksudnya nanti kurang wata-wata kan pangan mungkin yang spesifik spesifik itu gak titip buat saya aja satu yang sifatnya urusan perempuan buat saya anak-anak ya termasuk kirim selimut juga sama betul dan gitu-gitu saya otak kesulitan kita akan ngasih waktu itu kalau yang tak akan rukum kan kurah-kurah sudah kalau cepat sudah berhukum sudah cukup karena ada anggaran yang 3% BPD sudah akan berhukum masyarakat masyarakat sudah tanya apa masyarakat ada laporan ya kemarin kan temen-temen juga saya tanyakan kalau makan kita siap tapi yang spesifikasi yang masyarakat kita bantuan sebulan BWS kita seperti itu tanya tidak ketika intensitas ketika intensitas surat jam ini panjang utara turunnya juga di sini di sini di putara ini hujan 1 jam sampai sini lagi luaranya di samping kalau lu si luap dia masuk itu kenapa bodohnya kenapa bodohnya ada yang tahu gak ya ya sama-sama sama-sama itu 98 itu kan pembalakan riar pembalakan riar itu sekarang jadi kebun ya iya tanaman jagung gak jagung itu masih tanaman sosial gak enggak dalam proses belum 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 sarang saya jangan itu begitu dipakai untuk jagung seremuk sarang saya saya dujikan lagi bukan lagi yang itu banyak ada sih yang kalau datarannya rendah boleh lah tapi mesin tinggi itu mungkin kita tanami itu perhutani atau warga? perhutani perhutani ya tapi saya kemarin kerjasama dengan perhutani ini kita ditanami yaitu yang avokat pak yang itu di ini yang itu 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 semua bisa di ini semua bisa di dipanen, dipanen itu enggak apa-apa, asal bisa model namanya PPTJ, PPTJ terbang pilih, tanam jantung, jadi sebenarnya dengan pola itu orang akan bisa mengelola, jadi berjalan terus, berjalan terus, berjalan terus sana Pak, itu ada 85 hektar, itu apokat semua, itu ada perlengkeng, perlengkeng ya, perlengkeng, dan sudah seperti ini terus. Ini kepamongnya, semua kepepeakti Pak. Terima kasih telah menonton, 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton, 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 kamu siapa namanya? Setian kamu nggak sekolah? Sudah mantuk Oh sudah mantuk Mantuk-mantuk tadi ya? Ini nggak sekolah? Sudah pulang Sudah pulang Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Oh kelas 1 Ini siapa? Bupati Bupati mana? Bupati Ngendi Bupati Ngendi Namanya siapa? Sungai Sungai Ya 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 sebenarnya kalau tanggonya sih nggak terlalu sulit Ini tinggal nempel aja Tapi problemnya ini mesti jangka panjang Sehingga Sungai Lusi mesti segera ditangani dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini Kita nggak mau tahun depan nanti terjadi lagi Tapi Alhamdulillah kemarin Bapak Suki sudah hadir Keliling ke Kudus Kemudian cepat arah sampai Pati Saya sudah matur beliau Tadi dari DUPK Kabupaten juga sudah membuat usulan Nanti saya akan backup untuk saya teruskan ke Pak Tasuki Agar daerah-daerah kritis ini Perdeteksi sejak awal Sehingga ada titik-titik yang bisa kita lakukan peringatan ini Yang kedua yang digerobohkan ini Arusnya itu dari arah pelura ya Bu ya Dari arah pelura Dan kalau hujan Ini di pegunungan Kendeng Utara ini lumayan Lumayan gudul Kalau saya lihat disini mungkin bukan urusan galian C Tapi mengkonversi tanaman Dari tanaman keras ke tanaman semusim Sekarang tanamannya kan jagung Menurut saya tidak Ini mesti tanaman keras lagi Kalau itu ditanaminya jagung Nanti akan hujan kesini Dan tadi disampaikan satu jam paling ya Satu jam sampai sini Satu jam hujan disana sudah sampai disini Gak boleh ini mesti ditata bareng-bahan Kalau enggak kita akan mengalami situasi yang buruk Tapi perhatian Bupati tadi sudah cukup detail Bahkan beberapa DED sodetan Terus kemudian untuk mengurus sungai Lusi ini Menurut saya yang nanti kita teruskan Karena Menteri PUPR juga sudah punya perhatian ini Tinggal nanti kita tekankan agar menjadi prioritas Karena ini sifatnya bencana Ya mesti ditangani segera Kalau reguler kan nunggu APBN berikutnya Sekarang insya Allah Masuk kategori bencana agar bisa ditangani tahun ini Terima kasih 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 kurang, cukup saya minta anu aja nanti diperhatikan anak-anak ada ibu kembir tolong diperhatikan nanti juga dari soal kesehatannya kalau bisa kategori kesehatannya jalan terus ini anak-anak juga ada nanti ini ada roti ada juga nanti kasupan kalau stand logistik semua ditaruh di sini di sini ada di pos banjir oh di pos juga ada ya sepoknya sampai ada yang kapiran nanti kalau ada yang kurang minta bupati nanti kalau kurang mati susah juga harus siap komunikasi di nasusnya saya juga ngajak dari pindah ke sini terus ada bank-bank yang mau beli ya bank sekakak sudah masuk ini sempat kalau yang koyok ngasur ada kemarin juga ada ada selimut selimut ada tahan nanti kemarin datang sudah diberi harus bagus sebenarnya kemarin bisa sudah dikapi dari awal sejak 1 Januari ini juga masukkan air kemarin elemen ini kena masuk ke sini ini sudah jauh surut tiap tahun tiap usul bukan tiap tahun setiap hujan terus kalau tiap tahun mungkin setahun sekali sering terjadi tadi ada pengaruhnya sudetan yang saya usulkan ini bahasa sampai sini kalau sudetan itu terrealisasi itu mungkin banjir kurangi jauh termasuk termasuk sesungai yang dari lemah putih sampai dengan rencana sudetan itu juga harus dilebarkan disana desa desa kerupin lebih Tadi desa lucy ayu-ayu murah-murah lucy omongnya sampai sini lucy lucy omongnya sampai sini tapi selama beberapa tahun yang paling parah ini paling parah ini paling parah di desa Lemah putih, terus sekarang Sari, KPA juga, ya parah juga, tapi dulu ya usahnya ke sini terus ya, parah terus ya, setiap tahun dulu ya. Jep, ya ini pelayanan pelayanan. Jep, ya ini pelayanan pelayanan. Jep, ya ini pelayanan pelayanan. Jep, ya itu Pak. Agarannya Pak, agarannya. Kalau saya ya, tergantung umpama. Mungkin Pak, ini dibuat gendung, gawek itu. Yang gawek itu, untuk cadangan, untuk cadangan pertanian berikut. Sebenarnya, memang kalau itu tadi yang penggundungan gendung utara itu, itu kalau dibuat gendung atau wadah kecil itu bisa dibuat kecil. Di saat kemarau dibuka. Kalau tanah itu. Oh, pernah. Omkong nomor ke... Omkong nomor ke... Kedimentasi itu. Tanaman itu jagu. Nanti saya sampaikan, tanaman itu tanaman keras. Kalau tanamannya... Jagu, ya di Pak Juli ya. Di Banyung ini, gue ceritakan ini. Kedimentasi itu mahal sekali. Mungkin gendung itu kan termasuk... Terkait tanahnya, Pak. Kadang-kadang gelai gendung. Ada kemarin kadang gendung. Itu bocor langsung. Eh, tanahnya kan mungkin labin. Ya, orang itu urusannya itu kangen sinyur segalik. Ya, sinyur ya. Kangen sinyur segalik. Ini sih soborak. Kecuali labinnya itu karena tanahnya bergerak ya. Tapi kalau tanahnya... Eh... Gak tahu di sini apakah ada tanah bergerak atau enggak. Di sini. Kalau enggak modenya pakai mengerak. Mengeraknya lebih kenyal. Di Bandung ya. Apa jenisnya? Oh, semen di sini. Di siaran ya, Pak. Siaran ya, Pak. Di sisi. Ya, Pak. Ya, Pak. Tadi ya, dah. Ya, dah. Kalau itu tadi, Pak. Sebetulnya bisa ditanami padi-padi kolomijo. Ini sama sekali ya. Bukan satu panenan ya. Kalau seperti ini, enggak bisa... Tanam dua kali, dua kali. Dikik. Pengalaman tahun-tahun itu kayak gini? Iya, sama. Ini berapa lama? Surut? Surut ya? Yang tahun kemarin itu sampai 3 bulan, Pak. 3 bulan? Iya. Sawahnya Bajurut. Sampai 3 bulan, Pak. Kalau ini posisi saat ini dari 1 Januari sampai ini surut. Seperti itu? Iya, seperti itu. Ini baru surut ini, Pak. Dari 1 Januari. Sebelumnya memad sudah. Kalau yang kemarin digubuk, sudah amal. Karena sudah langsung dinormalisasi. Ini sama sekali, Pak. Yang Tuntang. Yang Tuntang. Dulu, ke Februari itu dulu, Pak. Iya, iya, iya. Yang sana itu. Ternyata sini ada yang tersesan sama Tuntang, ya? Ini tuntang jebol ya, Rene? Iya. Bisa terjadi ke sini? Bisa pengaruhnya. Lusi ya, Rene? Iya. Oh, banyak seneng ya, Rene. Karena catik. Karena catik, Lusi. Ini ayu, Rene. Lusi, nih. 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 Ada beberapa Lusi, nih. Anak Lusi, nih. Anaknya Lusi, nih. Anaknya Lusi, ya? Iya, ya. Kalimu Buker, Pak. Kalimu Buker. Kalimu Buker. Kalimu Buker. Kalimu Buker. Oke. Ya, sekarang ini ya, Mas, ya? Masukkan masalahnya, ya. Logistiknya jangan berhubungan, terus... ...pandangannya... ...kesehatannya. Saling komunikasikan. Saling komunikasikan. Saling komunikasi. Ini kita sosial, ini kita PUPN, kemarin ada... Sosialnya lah, bisa komunikasi teruskan. Komunikasi terus juga. Ini pertanian. Kemarin... ...macak Singkono, ya? Oke. Gak cuman ya. Oke. Tuan-tuan, Tuan-tuan. Kita pasti jalan satu lagi, ya? Iya, iya. Gak cuman. 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 Gak cuman.